Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya NG Papa Di kesempatan kali ini Saya ingin membuat tutorial Membuat sebuah video Seperti berita di televisi Dan seperti kalian lihat Sebenarnya Untuk backgroundnya itu Ada di sebelah kiri saya Yang seperti ini Kalian bisa lihat Kita akan membuat Video seperti Berita di televisi Langsung saja kita Ke tutorial Disini kita langsung saja buka aplikasi CapCard nya Lalu pilih proyek baru Teman-teman masukkan Video beritanya Untuk mengisi layar hijau Yang seperti di contoh tadi Yang ada di sebelah kiri Disini saya hanya memberikan contoh saja Oke kita klik tambah Nah setelah ini Teman-teman pilih overlay Lalu tambahkan overlay Disini pilih stock video ya Karena saya memakai Background studio nya dari Stock video Terus layar hijau Scroll ke bawah Scroll ke bawah Disini ada beberapa Background Seperti berita Saya akan pilih yang ini Lalu kita klik tambah Nah kita ukurkan dulu Atau dipaskan dulu Untuk layar Background nya Nah setelah ini Kita langsung Pilih Fitur memotongnya Disini Pilih kunci kroma Lalu tarik Lingkaran ini Ke warna hijau Dan kita pilih Intensitas Lalu tarik Sampai 100 Setelah ini Kita klik centang Nah karena disini Durasinya itu Hanya 10 detik Maka nanti Kita akan Menyalinnya Atau menduplikatkan Supaya Sesuai dengan Durasi videonya Kita kembali ke awal Lalu kita cari yang Salin Nah disini masih kurang Saya lalu Salin lagi Nah disini masih kurang juga Kita salin lagi Nah setelah ini Cukup ya Untuk akhirannya Kita hapus dulu Atau watermarknya Nah kemudian Teman-teman Masukkan Video Hostnya Atau pembawa Beritanya ya Nah disini Kita pilih Tambahkan overlay Lalu Kita Masukkan Video Hostnya Atau pembawa Acaranya Oke Disini suaranya Ini akan saya Hilangkan dulu Nah setelah ini Kita cari Yang fitur Memotong Untuk Menghilangkan Backgroundnya ya Kita klik Lalu kita klik Hapus latar belakang Lalu kita klik Centang Nah disini Untuk Memotongnya Atau menghapus Layar belakangnya Sudah ya Backgroundnya Lalu kita ukurkan ya Kita ukurkan Dimana teman-teman Mau Menyimpannya Disini kan sebelah kiri Untuk besar kecilnya Teman-teman Bisa atur Sesuaikan Nah misalkan Saya memberikan Seperti ini Dan disini Saya Mau ambil Dari Yang sudah Ini saja ya Nah oke Saya akan memotong Video ini Karena bagian Yang awalnya itu Saya rasa Tidak perlu Lalu kita hapus Dulu Kita tarik dulu Ke depan Nah Setelah ini Teman-teman Klik timeline Yang video pertama Yang ini ya Timlinenya Kita klik Lalu di layar Video ini Kita cubitkan Ukurkan Atau sesuaikan Dengan kotak Yang hitam ini Seperti ini Lalu kita Ke video yang kedua Karena yang ini juga Ada potong Ada Bagi Ada dibagi Jadi kita harus Atur satu per satu Kalau videonya Tersambung Atau durasinya panjang Tidak usah Diatur satu per satu ya Disini saya atur Satu per satu Nah setelah ini Kita ukurkan Atau samakan Durasinya Dengan video Durasik Yang Di bawah Atau Pembawa acaranya Nah oke Untuk video yang pertama Kita bisukan dulu Nah setelah ini Kita akan memberikan Untuk template Beritanya ya Kita kembali Ke awal Lalu disini Teman-teman Pilih Text Dan disini Pilih Template Text Nah lalu teman-teman Geserkan yang ini Kesebelah kiri Cari yang berita Nah ini Lalu teman-teman disini Ada banyak pilihan ya Ada sekitar 12 pilihan Saya mau memilih Yang seperti ini Nah jika sudah Kita klik centang Oke Kita samakan dulu Durasinya Kedepankan Lalu disini Teman-teman Klik Yang ini ya Klik textnya ya Kita klik textnya Untuk yang Today Headline Nah disini Saya akan ganti Dengan nama Channel saya Jika sudah Lalu disini Yang text Yang text ininya Kita klik lagi Untuk diganti Terus ini Saya ganti Tutorial Edit video Seperti Berita Di TV Oke Jika sudah Nah lalu Durasinya Kita panjangkan dulu Sesuaikan dengan Videonya Oke Nah untuk Ukurannya Atau tempatnya Kita sesuaikan ya Jika kurang sesuai Kita atur-atur lagi Nah kira-kira Seperti ini Nah disini Saya ingin memberikan Untuk Back soundnya Mungkin back soundnya Ada di sekitar Kita klik ke awal dulu Kita pilih Audio Dan disini Saya Pilih yang suara Lalu Saya klik yang ini Yang di extra Terus saya pilih yang Dari perangkat Nah untuk back sound Teman-teman Bisa Ini ya Bisa pilih sendiri ya Mau dari suara Atau dari Musik effect Itu bebas ya Nah saya pilih yang Ini Untuk suaranya Mungkin atau volume Nomanya itu Saya akan Kecilkan ya Di 13 Nah jika sudah Kita klik centang Ini sampai Nah kita tarik dulu Sampai ke awal Nah setelah ini Disini Untuk Jadi ini Berita penutupan ya Kita hapus dulu Atau kita potong dulu Untuk Musiknya Kita klik bagi Lalu kita klik hapus Dan untuk fade out nya Kita klik lagi Timeline musiknya Untuk fade out nya Kita tarik ke Satu Second Kita klik centang Nah jika sudah selesai Disini saya ingin memberikan Catatan urutan Dari Tutorial ini ya Kita klik ke awal Jadi teman-teman Tidak usah Bisa tidak untuk Mengikuti ini ya Karena ini saya Cuma ingin memberikan Urutan dari Tutorial ini Disini saya akan Mempercepat saja ya Supaya durasinya Tidak terlalu panjang Oke kita ukurkan disini Sampai akhir Nah disini saya pasangnya Tidak langsung di depan Oke saya pasangnya Di detik yang ke-16 Lalu disini Saya ingin memberikan keyframe nya Supaya bisa naik ke atas Lalu untuk animasinya Disini Kita berikan yang animasinya Yang naik ke atas Disini saya Nah dari 8 Dari terus Kita pilih yang keluarnya Disini juga yang masuk Untuk ke atasnya Nah ini kan geser ke atas Lalu samakan ya Oke kita klik centang Nah setelah ini Lalu Jika sudah selesai Nah disini Kita bisa lihat Seperti ini Nah setelah ini Teman-teman bisa saja Langsung untuk Mengeksplor nya Untuk hasil akhirnya Teman-teman bisa simak Di akhir video ini Semoga berikan informasi Seperti tutorial Membuat video Seperti cerita di televisi Sekaligus mengakhiri Pertinggalan kita Pada siang hari ini Semoga berbatas Dan saya ucapkan Banyak terima kasih Sampai jumpa di video-video saya berikutnya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh